Terima kasih. Terima kasih. Doraemon. Mie basonya ada gak? Ada, tapi aku panggil abangnya dulu ya. Masuk. Bapak Prima? Ya, Pang. Masuk-masuk. Silahkan duduk sini. Isi. Iya. Cakep kan tadi ya? Oh, iya Mbak Prima. Ada apa nih sekiranya manggil saya kemarin? Gini. Kita kan udah kenal cukup lama. Kalau lo ada apa-apa, feel free to contact us. Lo bisa kasih tau kita kalau ada masalah. Gitu. Jadi, ngomong apa ya? Feel free. Jadi lo kalau ngomong langsung aja. Bebas gitu mau ngomong apa aja. Tahu aja masalah saya dulu keuangan, Pang. Beneran, beneran aku bilang apaan. Ya ampun, Pang. Lo kalau ada masalah keuangan gak kayak gitu juga kali penyelesaiannya. Eh, tunggu-tunggu. Ini ada apaan ya? Ya, lo kalau gak punya uang, jangan nyuri motor dong, Pang. Cik, bagaimana sih ini? Mbak Prima, aduh saya nyuri motor begitu? Buktinya udah ada semua, Pang. Udah jelas. Lo bisa lihat sendiri. Parah lu, Sar. Jadi cuma gara-gara beginian doang nih, saya dituduh nyuri motor. Gue bilangin sama lo berdua ya. Gini-gini gue walaupun orang susah, gue masih ingat sama Tuhan. Jadi bukan lo, Pang, pelakunya. Ya Allah, Mbak Prima. Oke, Jack, ini kan udah gue anggap sebagai keluarga besar gue sendiri. Karena orangnya baik-baik. Ramah-ramah. Tapi hari ini gue kecewa banget nih. Gue dituduh pencuri. Pang, Pang, tunggu, tunggu. Jangan pergi dulu. Oke. Gue minta maaf. Karena gue terlalu cepet ngambil kesimpulan. Gue tau lo orangnya baik. Gue tau lo gak bakal ngelakuin gue kayak gitu. Tapi itu video sendiri udah mencerigakan. Eh, Sar. Gue dateng kemarin tuh buat fotoin untuh, bok. Yang ternyata boknya ada di sini. Itu bakal bisnis gue. Bakal off-food. Habis lo juga mencerigakan banget kan, Pang. Rasa kata gitu-gitu. Pang. Tolong amat sih. Eh, Mbak Sally. Mau kemana, Mbak? Keruangannya Mbak Prima. Soalnya penasaran gue tadi si Openg dipanggil ke dalam. Kenapa ya? Gak tau deh tuh. Iya, kayaknya gitu. Nah, ini dia orangnya. Eh, Pang, Pang. Kecar dia. Eh, eh, Pang, Pang, Pang. Kenapa dia? Eh, Pang, 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 Pang. Mbak Prima, kok di diemin aja sih, Mbak Prima? Udah-udah, Sar. Gue anggap masalahnya selesai. Mbak Prima. Tapi kita kan mesti nyari siapa pelakunya. Iya, tapi bukan Openg pelakunya. Iya, maaf. Ih, siapa Openg? Eh, lo kenapa sih? Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa gimana? Cerita dong. Kok ini orang ngap-ap. Eh, lo nangis? Keliliban. Iya, yalah pake ngeboong keliliban. Deh, kenapa lo? Kayaknya disidang Mbak Prima. Apa? Iya. Gue yang dituduh jadi pencurinya. Hah? Serius lo? Kok sembarangan nuduh gitu sih? Kan belum ada bukti. Gue urus bentar deh. Eh, Sal! Duh. Ya, makasih ya, Bang. Ya, makasih ya, Bang. Oh, 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 oh. Sorry, sorry, maaf, maaf, maaf. Iya. Biar, biar, biar. Udah, udah. Oh, gak apa-apa, Bang. Gak apa-apa, Mas. Udah, 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 udah. Udah, udah, gak apa-apa. Udah. Maaf. 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 Iya, maaf ya, Mas. Driver baru ya? Eh, enggak sih. Udah lama, cuma abis cuti aja. Udah. Pantesan baru liat. Iya. Ini mau narik apa mau piknik? Enggak, Mas. Ini bekal. Segitu banyak? Iya. Eh, sorry lupa. Seno. Oh, iya. Eh, Naya. Iya. Kenapa? Seno. Iya, Naya. Kenapa kalian pegangan tangan? Kejolak kaulah muda. Ah, nyamber aja kayak metromini lo, Mo. Ada apaan sih? Kalian tau gak curahan mur di kantor kita tercinta? Iya, salam. Oh, iya, iya. Gue denger tuh. Tapi kemarin motor gue mogok, gue titipin di kantor aman-aman aja, Mo. Gak kenapa-napa. Ya iyalah. Malingnya, males ngambil. Ngong tau, mogok kok. Nger juga sih. Ntar biaya lagi ke bengkel. Kok gak ada yang mau ngambil? Gimana mau ngambil? Gue kan gak ada motor. Mau pinjem? Boleh pasti. Kek motor aku aja. Gak usah, gak usah, gak usah. Ntar kalo misalnya mau narik gimana? Gak apa-apa. Aku lagi mau istirahat kok. Gak usah. Iya. Duluan mau. Kenapa sih kok ngeliatinnya gitu? Kamu baik banget. Seandainya 10 tahun lalu kita ketemu. Masih 10 tahun aja. Udah. Aku mau sholat dulu. Duluan. Jawa soleh, pak. Oke, Jack. Oke, Jack. Oke, Jack. Oke, Jack. Oke, Jack dengan Mas Upardi. Apalah arti sebuah nama? Biarkan semuanya melebur di hidup ini. Hmm, Mas. Jangan kau bantah kata-kata yang keluar dari mulutku. Aku memang tidak ada daya dan upaya. Mohon maaf, Mas. Mending di cancel aja ya. Loh, kenapa Mas? Abis Masnya marah-marah, tertakutnya saya yang kena lagi. Saya gak marah-marah, Mas. Ini lho. Saya lagi hafalin puisi. Karya pujangga dari Indra Saputra. Soalnya saya mau ikutan lomba, Mas. Oh, ikut lomba bilang dong dari tadi. Saya pikir kenapa. Saya udah takut aja bawaannya. Yaudah kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Baik jika itu maumu. Emang sekarang Mas mau membagi-bagi permain juga ke penumpang? Iya. Istriku yang inisiatif. Mungkin itu inspirasi darimu. Bagus-bagus, Mas. Bagus. Yang penting pelanggan senang ya, Mas ya. Tapi... Tak lihat-lihat Mbak Naya itu gak cocok jadi tukang ojek. Lalu cocoknya jadi apa? Toko kelontong. Kelontong, kelontong. Tadi aja. Tidak ada. Wislah. Aku duluan ya. Aku mau ke minimarket dulu. Ya, aku juga mau membuat istriku tercinta. Makasih ya. Yaudah sama-sama. Ya Mas, duluan ya. Iya. Tidak ada yang aneh. Ha? Ha? Ilang. Motorku ilang. Kenapa harus aku? Iya masuk Permisi Mbak Prima Iya Syah Mbak Prima Saya kesini mau protes Mbak Karena Mbak Prima udah nuduh Opang Pasti lo ya Syah Lo pasti ngomongin gangga kan sama Mbak Prima Eh pas aku gak ngomongin gangga kok Aku tuh cuma ngasih liat video Kalo Opang itu mencurigakan Kalo gak percaya nih liat aja sendiri nih Nih tuh ada videonya tuh Gak mau Mbak Saya mau jelasin ya kejadian sebenernya ya Pada saat motor hilang Saya sama Opang tuh lagi ada di warungnya Mbak Mawar Jadi gak mungkin Opang yang ngelakuin Mbak Tapi bisa aja kan Sally Kalo dia tuh nyuruh Siapa tuh anak buahnya tuh Odet Iya itu Odet Ya gak mungkin juga ngasar Masa Mbak Iya mau Itu berita penting Mbak Kenapa Mbak? Gawat Motor saya hilang Hah? Hah? Kok bisa? Mas pasti seniman ya? Diam! Dulu cekatnya begitu indah Tapi kenapa? Kenapa? Kenapa sekarang berbeda? Mas, mas, mas Eh, eh, mas Jangan pukul-pukul saya gini mas Mas Eh, emang mas Bahaya mas Saya gak cengaja mas Iya ntar kalau jatuh gimana Ah Saya kebawa emosi Emosi sih emosi Tapi jangan gitu juga Bisa bayangin kita berdua mas Mas tau gak Sebenernya puisi mas tuh udah bagus Ah, masa sih? Iya Apalagi Kalau bawainnya Sambil diem Saya baca puisi Emang begitu mas Biar total Mas, doain mas Biar menang Udah mas Mul Mas Mul jangan sedih Mas Mul yang sabar ya Coba ikhlasin Siapa tau nanti mas Mul Dapat rezeki yang lebih besar Enggak ya? Terus kalau gak ada motor Anak istriku makan apa? Mul Udah intinya sekarang Lu Tenang aja Gue juga bakal bantu Kamu mau belikan aku motor baru? Ya enggak Mau beli pake apa Gue bantu nyari Gue bantu nangkep Tuh si malingnya Biar gue juga gak dituduh Yang aneh-aneh Sembarangan aja Udah mas Mul Tenang aja Nanti kita bantuin mas Mul kok Ya? Itu lu dapet juga tuh Kepada SMS nih Kita semua nih Kepada seluruh mitra Oke Jack Agar membantu Pencarian tiga motor Temen kita yang hilang Perhatikan Tiga nomor plat berikut ini B456KZL B231DBS B6183XZ Jika menemukan Segera menghubungi Nomor kantor Terima kasih Berarti masa udah dikerahin tuh Nah Gue bantu juga deh Itu SMS-nya bisa lu kirim balik ke gue Ada yang gue Belum Dih Ya udah Mul Tenang ya Mungkin jangan kusut Mas udah Jangan sedih lagi Pake motor aku aja ya Aku gak mau nge-reporti kamu Mas mau pake motor aku aja Saya mau sampe kapan Sampe Motonya Mas mau ketemu Yaudah kalo dipaksa Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya